Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 yang melatar belakangnya mengeluarkan statement lagi ke netizen? Secara persis kami tidak mengetahui latar belakang kenapa dia mengeluarkan surat itu, tapi dari dialog kami, kenapa Saudara MS mengeluarkan, dia, saya pikir dia sangat jiwanya sangat bagus ya. Ketika kemudian bilang terima kasih atas dukungan netizen seluruh Indonesia dan kemudian meminta agar tidak berkomentar negatif dan menampilkan identitas dari keluarga pelaku bullying dan kekerasan seksual karena khawatir akan dapat dampak psikis atau trauma seperti yang ia alami. Ya, saya sangat salut dengan surat terbuka dia dimana dia berpikir biarkan saya saja yang mengalami ini terhadap ketindakan ini tapi jangan ada netizen membeluhi para pelapor dan atau keluarganya atau anak istrinya biar itu kami tanggung sendiri dan mesit yang saya tanggapi bahwa mesit itu adalah agar pihak berwajib ini menangani kasus ini secepatnya supaya masalah ini cepat selesai secara hukum. Ketika pertama membuka ini ke publik, apakah itu memang juga didorong karena merasa kasusnya tidak terselesaikan begitu datang ke aparat tapi tidak selesai, datang ke atasan tapi juga tidak selesai karena sudah putus asa sehingga akhirnya bicara ke publik? Itu salah satu sebabnya karena dia sudah tidak kuat menanggung beban yang selama ini dia rasakan sudah hampir 5-6 tahun dan itu selalu, dia selalu trauma. Jadi kalau dia berangkat ke kantornya, begitu melihat terlapor itu dia langsung merasa ketakutan sehingga itulah problem itu yang selalu membayangin dia sehingga mau tidak mau akhirnya dia ungkap itu ke publik agar supaya kasus ini menjadi perhatian publik karena selama ini dia sudah melakukan sesuai hukum tapi belum menemukan solusi yang bagus sehingga dia ungkap di publik dan dia meminta tolong langsung kepada Pak Presiden Jokowi dalam surat terbukanya agar masalah ini segera diselesaikan secara hukum dan dengan viralnya ini kami juga apresiasi pihak kepolisian langsung menyambut bola dan langsung melakukan pemeriksaan ya mudah-mudahan ini tetap akan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan kami juga apresiasi pada Komnas HAM yang dia berjanji akan mengawal kasus ini. Oke, tapi Anda sendiri ini bukan KPI sendiri apakah memberikan bantuan hukum atau pengetahuan Anda semua bantuan hukum diusahakan sendiri oleh klien Anda Pak MS? Ya, MS dan keluarga ini langsung menunjuk kami tanpa ada sanggup-sanggupnya dengan KPI bahkan kalau menurut saya KPI lebih cenderung melindungi pelapor di mana pelapor itu sepertinya mendapat fasilitas yang lebih dibandingkan dengan MS korban. Oke, sayang sekali memang pihak KPI tidak bersedia untuk hadir di Matanajo sehingga kami tidak bisa langsung mengklarifikasi pernyataan yang Anda sebutkan tadi Pak Bob. Saya ingin lempar ke Mbak Zuma. Mbak Zuma, keengganan korban untuk melapor itu apakah memang berangkat dari hal yang kita lihat terjadi pada Pak MS? Sudah melapor ke polisi pun tapi kemudian justru tidak menemukan titik temu atau jawaban atas peristiwa yang dialami? Ya, selain sistem hukum yang tidak berpihak pada korban, kekerasan seksual juga dianggap sebagai aib gitu ya. Jadi ketika lebih baik disimpan sendiri, karena ketika ngomong juga orang-orang ramai menghakimi dia. Orang sibuk menyalahkan dia gitu ya, bahkan termasuk ke Pak MS kenapa setelah sekian lama? Baru kemudian lapor. Nah, ketika korban butuh penguatan psikologis terlebih dahulu, ada banyak sekali hal yang dipertimbangkan. Bahkan termasuk TMS sudah bilang, keluarganya bagaimana? Jangan dibully. Nah, pemikiran korban dan rasa perasaan prihatin korban gitu ya. Bagaimana kalau kemudian pelaku dilaporkan, warganya bagaimana, kehidupannya bagaimana, dan berbagai macam hal. Bukan kemudian fokus ke dirinya sendiri. Itu yang sering banget korban-korban ketika datang ke LBH Apik gitu ya. Bertahun-tahun baru kemudian berani lapor. Bahkan berani lapor ke kami gitu ya, ke LBH Apik. Dan kemudian setelah kita kuatkan, ya kita dampingi ke kantor polisi untuk membuat pelaporan. Tapi kemudian sistem hukum tidak menyambut baik, tidak semua laporan diterima. Dan pembuktian itu seringkali dibebankan kepada korban dan kuasa hukum. Bahkan termasuk untuk pembayaran visum di DKI Jakarta sudah gratis gitu ya. Tetapi kemudian wilayah lain untuk pembuktian visum dia harus bayar, bayangkan sudah jadi korban. Kemudian harus bayar berkaitan dengan kasus yang dia alami. Belum lagi kalau seperti misalnya ini ada potensi kriminalisasi. Jadi sudah lapor ke polisi, eh lah kok malah terduga pelakunya malah melaporkan balik. Jadi ada potensi justru dikriminalkan lagi. Iya. Itu yang kemudian kerap kali memberatkan korban untuk maju bicara. Ancaman kriminalisasi ini apakah itu membuat klien Anda gentar Pak? Memang dia sempat berdialog dengan kita. Bagaimana Pak kalau kami dilaporkan balik, apakah itu bisa mengancam kami? Saya bilang, saya sudah yakinkan bahwa apa yang Anda tulis itu adalah fakta hukum. Dan Anda tidak membuat karangan bebas. Bahwa semua pernyataan Anda yang sudah disampaikan ke penyidik maupun ke komisioner maupun yang surat terbuka itu adalah fakta hukum. Selama itu fakta hukum kita bisa buktikan dan kami juga punya bukti. Walaupun bukti itu belum kami ungkap, tapi rentetan tadi adalah dengan dia rentetan berobat dan semua ada rekam medisnya. Itu sudah cukup bukti buat kita untuk menangkis laporan balik mereka. Oke, oke. Yang jelas kasus ini masih akan terus bergulir. Anda tadi sudah ke Komnas HAM, sudah ke LPSK, meneruskan ke kepolisian. Dan kita akan tunggu bagaimana perlakuan dan pembelaan negara atas kasus yang menimpa klien Anda ini. Sebagai contoh kasus-kasus lain tentunya yang belum muncul dan ada banyak sekali muncul. Terima kasih Pak Bob sudah ada di Mata Najwa malam ini. Terima kasih. Mbak Zuma saya harap masih di Mata Najwa karena setelah ini kita akan bicara tentang kasus-kasus lain yang lagi-lagi menunjukkan betapa kita kerap kali tidak berpihak kepada korban. Setelah pariwara kami akan kembali. Terima kasih. Terima kasih.